Sialam dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapak atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami Tuhan dapat menikmati berkat yang daripada Tuhan. Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam pengkotba 2 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Jika kita diperhadapkan dengan pilihan menjadi orang yang berhikmat atau menjadi orang yang bodoh. Apa yang kita pilih? Tentunya diantara kita semua tidak ada yang ingin menjadi orang yang berhikmat. Semua ingin menjadi orang yang berhikmat. Lalu mengapa dikatakan di dalam pasal ini bahwa hikmat dan kebodohan adalah dua hal yang sia-sia. Hikmat yang bagaimana yang dimaksud di dalam hal ini? Mengapa dikatakan sia-sia? Hikmat dalam pasal ini disamakan dengan pengetahuan semata. Dikatakan bahwa orang yang berhikmat setidaknya dapat melihat apa yang ada di hadapannya. Dapat memilih jalan yang akan membawa kebahagiaan. Sementara orang yang bodoh harus merabah-rabah jalannya. Dan mendapatkan kebahagiaan secara kebetulan. Dikatakan bahwa kebodohan lebih rendah daripada hikmat. Kebodohan membuat orang tersandung karena berjalan dalam kegelapan. Lalu mengapa kedua hal ini disamakan dengan hal yang sia-sia? Karena hikmat dan kebodohan atau orang yang berhikmat atau orang yang bodoh mengalami nasib yang sama yaitu mengalami kematian. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo yang menjadi penulis kitab ini membandingkan antara hikmat dan kebodohan. Raja Salomo meneliti sendiri sesuai pengalamannya. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang kaya raya, raja yang terkenal, raja yang bijaksana, dan raja yang berhikmat. Tetapi di ayat 15b dikatakan, Untuk apa aku ini dulu berhikmat? Untuk apa dulu aku ini berhikmat? Kata-kata ini seakan-akan ia menyesal telah menjadi orang yang berhikmat. Mengapa dia menyesal? Karena ada sesuatu yang dia ketahui. Karena dia tahu bahwa nasib orang bodoh akan menimpa dia juga. Segala sesuatu dengan jeripayahnya akan sia-sia. Ia menilai semua hal yang dulu menjadi kebanggaannya itu dianggap sia-sia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo sudah merasakan atau menikmati keindahan dunia ini. Tetapi baginya menikmati hidup bukanlah terletak pada harta yang melimpah. Keberhasilan yang mencapai prestasi tertentu. Melainkan berdasarkan anugerah yang diberikan Tuhan untuk dapat dinikmati pahit manisnya kehidupan ini. Sebab semua usaha yang dilakukan manusia dengan susah payah untuk meningkatkan hidupnya lebih baik lagi pada akhirnya sia-sia. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita tidak akan membawa semua keberhasilan itu. Karena ketika itu, karena ketika kematian sudah tiba, tidak ada yang kita bawa. Semuanya sia-sia. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Untuk itulah firman Tuhan hari ini menasehati kita supaya mencari hikmat yang daripada Tuhan. Bukan hikmat semata-mata pengetahuan saja untuk mendapatkan kebahagiaan yang sementara. Namun hikmat yang berkenan kepada Allah. Karena setiap orang yang berhikmat dari Tuhan adalah orang yang dapat menikmati hidup ini dengan mampu bersyukur dan menerima anugerah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Hikmat dari Tuhan dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Siapa yang berhikmat dari Tuhan dan dikenan oleh Allah, itulah yang memberikan nilai bagi kehidupannya. Dan itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan, melainkan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapak atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami di pagi hari ini. Dimana kasih Tuhan dan berkat Tuhan masih kami rasakan hingga pada hari ini. Ya Allah Bapak kami telah mendengarkan firmanmu. Kiranya engkau memberikan hikmat yang daripada Tuhan kepada kami. Agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang menjadi kehendakmu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan tidak akan sia-sia, melainkan Tuhan perhitungkan. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa semua yang kami miliki dalam kehidupan kami ini adalah sementara. Maka dari itu Tuhan ajari kami untuk tetap bersyukur menikmati apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Tuhan untuk jemaatmu yang ada di rumah atau yang ada dimanapun Tuhan. Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat beraktifitas untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!